Halo guys, balik lagi di channel youtube gue, Perfumes and Characters, gue Tommy. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu, karena mungkin keliatannya lagi agak kurang proper, karena mungkin kalian bisa melihat keringat gue, terus gue masih nyari banget muka, karena ya gue baru aja bangun dan baru aja nerima paket dari parfum yang pengen gue review di video kali ini. Gue kenapa gue excited banget, kayak belum mandi, belum ngapa-ngapain, pengen langsung review gitu loh. Karena 2 parfum yang gue beli kali ini bisa dibilang cukup langka di mana-mana sekarang gitu loh. Karena designer brand yang menaungi 2 parfum ini, baru aja fell back raksi bulan Mei 2020 lalu karena Covid gitu loh. Agak disayangkan juga sih, karena produknya keren-keren banget, gue suka banget sama produk-produknya gitu loh. Nah, langsung aja gue mau nunjukin parfum yang gue beli, 2 parfum yang gue beli ini adalah John Farvatos Artisan Cure dan John Farvatos Dark Rebel. Ini tutupnya sebenarnya gak kayak gini, karena gue beli produk tester nocap, jadinya ya gue dikasih pelindung spray-nya ini aja sama dari online shop yang trusted seller yang gue beli. Tapi produknya masih bener-bener original, gue bisa pastiin, gue udah pernah coba wanginya juga di waktu itu di Sephora. Dan wanginya mirip, bukan mirip lagi emang sama gitu loh, sama parfum yang satu ini. Ya udah gue cek badge code-nya juga dan original udah terjamin lah gitu pokoknya gitu, karena gue juga udah hidung udah gak bisa bohong gitu loh. Sekilas introduction tentang John Farvatos, designer brand yang satu ini khusus menjual produk-produk menswear atau outfit-outfit dan aksesori pria. Seperti jaket kulit, kemeja, celana panjang, belt, sepatu, dompet, maupun ya fragrance juga gitu loh. John Farvatos ini yang bikin beda dari yang lain adalah dia tuh produk-produknya semuanya selalu terinspirasi dari rock'n'roll gitu loh. Makanya produk-produknya dia ini banyak banget dipakai sama para musisi-musisi rock seperti Chris Cornell, Alice Cooper, Iggy Pop, atau Kiss gitu loh. Nah, makanya gue seneng banget, gue suka banget sama hal-hal yang berbau rock'n'roll gitu. Jadinya begitu gue tau bahwa John Farvatos, Dark Rebel, dan John Farvatos Artisan Pure ini masih ada stoknya setelah kemarin lama abis gitu di pasar online maupun offline. Gue langsung beli gitu loh. Kalau misalnya kalian pernah denger tentang boxer briefs yang ngetop sama brand Calvin Klein, itu sebenarnya adalah inovasinya dari John Farvatos ini. Karena John Farvatos itu kalau misalnya bisa dibilang sejarahnya dia adalah dia awalnya di Polorok Loren kerjanya, kemudian dia pindah ke Calvin Klein untuk jadi head of menswear di situ. Dan di situ lah dia menemukan sebuah inovasi yang dinamakan boxer briefs gitu loh. Makanya bisa dibanggil, Farvatos ini ada satu sosok yang bener-bener inovatif di dunia desainer gitu loh. Jadinya ya sangat disayangkan bahwa desainer brand-nya dia sendiri file bankrupt sih gara-gara covid. Dia harus nutup beberapa outlet-nya di Amerika, offline outlet-nya, dan kagak dapet masukan gitu loh. Covid kills business, man. It's scary gitu loh. Makanya ya pakai masker lah gitu loh. Udah jangan kita iniin lagi mau pemerintah kagak serius nanggepinnya juga udah kitanya jangan macem-macem lah gitu loh. Nah langsung aja gue mau nge-review parfumnya. Pertama, Dark Rebel dulu deh ya. Dark Rebel ini dibuat sama, semoga pronunciation gue bener, Rodrigo Flores Rouge. Dia adalah perfumer yang banyak menangani lain, John Farvatos lain seperti John Farvatos artisan. John Farvatos artisan pure ini sebenarnya, artisan pure ini sebenarnya dia yang bikin juga gitu loh. Terus, John Farvatos vintage, John Farvatos klasik itu dia juga gitu loh. Yang terbaru, yang baru keluar sebelum pada akhirnya dia file bankruptcy ini, John Farvatos wood itu dia juga yang bikin gitu loh. Jadi banyak lainnya John Farvatos, hampir semua malah, hampir semua lain parfumnya John Farvatos itu dia yang bikin gitu loh. Nah, gue suka banget sama John Farvatos Dark Rebel ini karena personally gue suka parfum-parfum yang berbau tobacco gitu loh. Karena tobacco itu menurut gue satu notes yang sebenarnya, kenapa ya, cukup dihindari sama orang-orang karena mereka taunya negatifnya tobacco itu bau rokok gitu loh. Ya bener sih, tobacco itu merupakan salah satu kandungan rokok. Tapi, mereka mengasosiasikan tobacco dengan bau rokok yang udah kebakar gitu loh. Bau asap rokok yang nempel di badan mereka. Jadinya, ya negatif lah yang lu tau sendiri, lu mau lu perokok mau enggak, lu tau bau asap rokok itu kagak enak banget kan gitu loh. Lu kagak mau yang namanya bau asap rokok itu nempel terus di badan lu gitu loh. Tapi, sebenernya bau tobacco itu sendiri adalah bau tembakau yang lu cium di rokok ketika rokok itu belum lu bakar gitu loh. Wangi banget gitu loh. Wanginya tuh wangi-wangi manis, aromatik, smoky, tapi kompleks gitu loh, kaya. Makanya gue suka sama wangi-wangi tembakau. Gue punya dekan Thierry Mugler Pure Havan juga. Dan rata-rata dekan sih yang gue beli, apa namanya, performa wangi tembakau. Gue ada Mancera Red Tobacco juga yang buah gila. Itu nanti gue mau review lagi di video selanjutnya. Gue ada Tom Ford Tobacco Oud dan gue ada Tom Ford Tobacco Vanille. Nah, Tom Ford Tobacco Vanille ini punya cerita personal buat gue karena gue pake parfum itu saat nikahan gue gitu loh. Kalau misalnya lo mau nonton soal gimana pernikahan gue waktu itu, lo langsung cek aja nanti di akhir video gue bakal link ke YouTube-nya bini gue. Dia YouTuber juga, YouTuber Makeup. Ada satu sesi di mana kita nyerocos bareng tentang pernikahan kita. And if you wanna see it, you gotta appreciate it through YouTube. Balik lagi ke Jon Farbato's Dark Rebel. Wangi dominan dari parfum ini adalah Tobacco, Leather, and Rum. Nah, makanya gue suka banget. Karena tiga unsur itu gue suka parfum yang buzi, gue suka parfum yang berbau tembakau, gue suka parfum yang maskulin gitu loh. Makanya Tobacco, Leather, dan Rum adalah kombinasi yang tepat gitu loh. Kombinasi yang begitu personal buat gue. Dan kombinasi yang juga bakal lo suka banget. Apalagi kalau misalnya lo perokok gitu loh. Kenapa? Kenapa mesti perokok gitu kan? Nah, gue jelasin dulu disini notes-notesnya. Lo tau sendiri Ram itu apa? Tadi Tobacco gue jelasin. Leather itu adalah wangi kulit yang biasa lo temuin. Bukan kulit manusia ya. Wangi kulit yang biasa lo temuin di jok mobil atau di jaket kulit gitu loh. Nah, jadinya agak dark, agak smoky, dan agak pahit gitu loh. Itu dia yang bakal lo temuin di leather gitu loh. Jadi ini Tobacco, Rum, Leather, parfum ini kagak ada floral-floralnya sama sekali. Mungkin spicy karena gue ngedetect ada black pepper disini gitu loh. Dan ini semua kombinasi yang sangat elegan, sangat maskulin, sangat manly gitu. Kalau misalnya gue bisa ibaratin parfum ini kayak orang gitu. Kayak karakter mungkin kayak laki, badan tinggi, gede, rambut gondrong, rock'n'roll, jenggotan, pake jaket kulit, naik motor, Harley Davidson gitu loh. Atau motor 2TAC, RX King lah anjing kayak maling RX King. Tapi ya, kenapa gue bilang parfum ini cocok bagi perokok gitu? Karena kan kalau misalnya lo merokok, bau asapnya nempel di badan lo. Lo bisa apply parfum ini, dan seketika bau asap yang menyengat itu bakal bisa ngeblend, jadi enak banget sama John Farfato's Dark Rebel ini gitu loh. Jadi ini parfum superior banget gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongin soal siash dan projection dan mojavity, John Farfato standar. Tapi untuk lain John Farfato's sendiri, sebenarnya di Fragrance World, John Farfato's ini terkenal dengan parfumnya yang baunya gak pernah nusuk, baunya natural, seger, tipis. Tapi projection-nya sangat lemah, dan lojavity-nya juga sangat lemah. Nah, John Farfato's Dark Rebel ini merupakan satu dari sedikit parfumnya John Farfato's yang projection dan lojavity-nya lumayan bagus gitu loh. Jadi, kalau misalnya lo juga seharian misalnya nih pengen keluar nongkrong sama temen-temen lo, lo bisa pakai parfum ini juga kayak sehari 24 jam atau 12 jam itu cuma 2 kali apply gitu loh. Dan kalau misalnya tiba-tiba baunya hilang dan lo masih pengen baunya ini ada lagi, apalagi setelah lo ngepokok, lo tinggal bawa aja ini botol parfum di tas lo, habis itu lo apply deh. Kalau lo keluarin gitu kan parfum ini seh gitu, dilihat temen-temen lo, lo pakai ini seh, seh. Wih apaan tuh bang, keren banget botolnya gitu loh, lo kasih lihat nih tampilan botolnya, botol item, rock'n'roll banget, dilit-lit sama kabel hape Nokia. Iya, tapi ya lo liat aja seh gitu, keren kan, gak gak techy gitu loh, gak techy kayak botolnya Bon No. 9 atau gak standar juga kayak botolnya Fragrance One yang kayak... Nih niat dikit gak gue bikin botol gitu kan. Nah, jom Farfatos Dark Rebel ini bakal cocok banget buat jadi parfum ketika lo mau nongkrong sama temen-temen cowok lo gitu loh. Atau ya bisa juga sama temen-temen cewek atau sama orang yang, sama pacar lo atau sama bini lo, kalau misalnya dia emang suka bau-bau yang maskulin, ekstra maskulin, manly gitu loh. Ini dia, Fragrance Dark Rebel, gue rekomendasiin banget buat kalian. Yang kedua, ini John Farfatos Artisan Pure. Gue suka banget dengan parfum ini, gue suka banget karena gue punya kelemahan sama parfum-parfum fresh gitu loh. Karena itu bisa bikin gue terkesan hygiene terus gitu loh. Meskipun ya memang hygiene terus juga karena gue kan harus mandi, harus sering-sering mandi gitu loh. Apalagi di tengah pandemi covid kayak gini dan memang hygiene itu yang paling utama dalam segala hal. Lo gak bisa mengabaikan hygiene, lo gak bisa kayak lo jarang mandi, bau ketek, terus lo pake parfum buat nutupin bau ketek lo. Gue sangat tidak menyadankan itu karena ya makin tambah apek bau lo, makin tambah males orang-orang deket lo gitu kan. Nah, John Farfatos Artisan Pure ini adalah parfum fresh dengan aroma yang bikin lo tercium sangat. Clean, sangat hygiene. Tapi dia adalah tipe parfum fresh yang gak takut untuk spicy gitu loh. Untuk jadi spicy, untuk jadi kompleks. Kalau misalnya kayak Aqua Digio, Notica Voyage, atau apalagi sih parfum fresh itu Versace Blue Jeans, Versace All Fresh, atau Armani Code Colonia. Mereka rata-rata pake notes-notes yang basisnya citrus, atau ozonik gitu. Ambroxan lah dikit kayak di Orsovash gitu loh. Dan mereka cuma main di ranas itu-situ aja paling ditambahin sedikit herbs, sedikit leaves gitu. Tapi ini, John Farfatos Artisan Pure gue suka banget karena dia spicy gitu loh. Dia kayak nambahin, gue ada cium, gue ada detect red pepper juga, gue ada detect timi, which is daun timi yang sering digunakan untuk masak gitu, atau yang sering diseduh buat obat batuk juga, sama lemon sama madu. Dan jahe gitu loh. Makanya, sangat unik, sangat kompleks. Dan gue gak pernah nyium ada parfum yang baunya bener-bener mirip, atau sama persis kayak gini gitu loh. Kalau misalnya kata bini gue ya, yang udah lumayan sering terbang-terbangan kemana-mana gitu loh, dia kan kuliahnya di Perancis juga. Artisan Pure ini mengingatkan dia pada memori-memori ketika dia terbang pake Garuda Indonesia gitu loh. Mungkin, bagi kalian yang pengen parfum yang mengingatkan kalian sama aroma-aroma terbang-terbangan, obviously karena COVID bikin lo kagak bisa terbang kemana-mana, kecuali lo pake turat bebas COVID gitu kan. Lo bakal dapet memori yang sangat menyenangkan dari parfum ini gitu loh, Artisan Pure ini gitu. Tapi kalau misalnya dari gue pribadi ya, Artisan Pure ini membuat gue teringat atau terbayang akan karakter bapak-bapak mafia banget, bapak-bapak. Kayak, seems like a man with such a tough past that has redeemed his past gitu loh. Bener-bener unik dan lagi-lagi Artisan Pure ini termasuk salah satu dari sedikit parfum John Farfatos yang punya moderate to high projection and longevity. Jadinya gak usah lo raguin lagi lah, kalau misalnya lo nemuin Artisan Pure dan Dark Rebel di online gitu, langsung lo beli, langsung lo hajar. Karena bisa aja gitu kan, kalau misalnya kita bicara soal kelangkaan, bisa aja ini parfum dua tahun atau tiga tahun lagi jadi mahal banget, karena dimana-mana udah kagak ada gitu loh. Itu dia review gue soal John Farfatos Artisan Pure dan John Farfatos Dark Rebel. Nah, John Farfatos Dark Rebel, ini dua parfum yang gue sebenernya suka banget, kalau misalnya ditanya mau dua parfum apa yang udah lo keep dua parfum itunya, gue gak usah beli-beli yang lain lagi, dua parfum ini yang gue mau gitu. Gue rekomendasiin banget buat kalian dua parfum ini, kalau misalnya kalian dapet di online store, hajar langsung. Oke, thank you banget udah nonton video gue, kalau misalnya lo suka silahkan subscribe dan like dan komen, gue orangnya sangat suka berinteraksi, sangat suka diajak ngobrol soal parfum. Thank you banget udah nonton, dan inget, pakai masker, social distancing, cuci tangan, dan sehat selalu ya. Bye! Sampai jumpa!